Kami lanjutkan Breaking News Kompas TV, saya Yasir Neneama. Informasi terbaru saudara, Polri akan mengumumkan tersangka baru terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sementara itu, Komnas HAM akan memanggil mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, untuk dimintai keterangan. Pemanggilan direncanakan dilakukan hari Kamis dan Komnas HAM tengah berdiskusi terkait dengan lokasi pemeriksaan. Selain Verdi Sambo, Komnas HAM juga akan memeriksa kembali tim Sibur untuk melengkapi pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Penyidik ya, penyidik memperspori, supaya besok itu agenda yang bersepakati itu betul-betul dipenuhi. Supaya tidak tertunda-tunda penyisahan masalah ini. Kemudian hari Kamis, mungkin bisa pagi atau siang, kita sedang mengupayakan mencari jadwal yang fix, kita akan memeriksa Pak Sambo. Kurang lebih gitu. Hari Kamis. Kita sedang bernegosiasi, tapi kita minta sebisanya di sini. Kami akan pantau terkait dengan pengusutan kasus ini, sodara, di beberapa lokasi. Ada di Barak Skrimabes Polri, di Komnas HAM, dan juga di rumah Irjen Verdi Sambo. Lokasi LPSK memeriksa istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati. Kita ke Komnas HAM terlebih dahulu, sodara, untuk memantau seperti apa jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Di sana ada Asri Gunawan. Selamat siang, Asri. Asri, terkait dengan rencana pemeriksaan dari mantan Kadif Ropam Polri, Irjen Verdi Sambo. Betulkah akan diperiksa hari Kamis dan persiapannya nanti akan seperti apa? Iya, Yasir. Betul sekali bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Fandamanik, yang menyatakan bahwa memang nanti akan ada pemeriksaan terhadap mantan Kadif Ropam Polri, Irjen Verdi Sambo, yang nanti akan dilakukan pada hari Kamis. Dan memang ini juga persiapan yang dilakukan adalah saat ini sedang mengatur jadwal. Yang mana nantinya juga dari pihak Komnas HAM sudah mengupayakan untuk melakukan pemeriksaan di Komnas HAM, namun masih dalam tahap negosiasi. Dan yang kita tahu juga saat ini posisi dari Irjen Verdi Sambo saat ini berada di Mako Brimob dan ini nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut lagi, terutama dengan pihak Tim Sus maupun juga Ir Sus dengan Komnas HAM. Yasir. Akan diperiksa pada hari Kamis, kemudian yang terbaru dari pemeriksaan hari ini di Komnas HAM apa? Baru saja tim dari Komnas HAM bertemu dengan tim Saibar dari Polri, yang mana juga tadi sudah menyerahkan sejumlah 5 ponsel, yang mana sebelumnya kita tahu sudah ada 10 ponsel yang diserahkan oleh tim Saibar Polri kepada Komnas HAM. Tadipun juga sudah disebutkan oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, beserta juga dirampingi oleh Komisioner Komnas HAM, BKU Lung Habsara, dan juga Cairul Anam. Ini menyebutkan bahwa memang tadi dari tim Saibar Polri menjelaskan terkait apa saja data-data ataupun juga ponsel yang dibawa oleh tim Saibar Polri, dan juga tadi sudah disebutkan ada berupa data percakapan, kemudian juga data raw material ini yang paling penting, yang memang akan diolah dan juga dianalisa oleh tim Komnas HAM terkait dengan apa saja yang terjadi di hari kejadian maupun juga di sebelum hari kejadian. Dan ini tentunya membuat semakin terang kasus ini karena juga semakin banyak informasi yang diperoleh oleh Komnas HAM, baik itu dari tim Saibar Polri maupun juga dari keluarga Brigadir Yosua. Dan ini yang nantinya akan dicocokkan ataupun juga dianalisa lebih lanjut oleh tim Komnas HAM terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian juga terkait konstruksi peristiwa dan juga kronologi waktu kejadian di Durantiga, Jakarta Selatan lalu. Kembali akan memeriksa tim Saibar untuk melengkapi pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Ada informasi detail terkait sebenarnya apa lagi yang ingin dilengkapi, padahal memang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tim Saibar ini. Ya, yang menjadi fokus dari Komnas HAM memang ini terkait dengan konstruksi waktu. Tadi juga sudah disebutkan berkali-kali bahwa yang menjadi fokus dari Komnas HAM ini sebenarnya memang berangkat dari informasi kronologi dari keluarga Brigadir Yosua di Jambi, kemudian nanti dicocokkan ataupun juga ada sinkronisasi dengan data-data yang ada. Terkait dengan hal apa yang menjadi fokus dari pemeriksaan ataupun juga analisa Komnas HAM terkait dengan lima ponsel ini memang terkait data apa saja yang ada di sana, misalnya tentang percakapan, kemudian juga grup yang ada di sana, kemudian akun-akun media sosial apa saja yang ada ataupun digunakan dalam lima ponsel tersebut, kemudian juga nantinya akan menganalisa apakah ini ada kaitannya ataupun juga ada percakapan yang membahas terkait dengan peristiwa pada 8 Juli lalu. Namun terkait detailnya ini belum disebutkan lebih lanjut oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufanda Manik, hanya saja memang menyebutkan bahwa memang dari Komnas HAM ini akan melakukan analisa terlebih dahulu, nantinya juga akan menyampaikan kesimpulan selama 1 hingga 2 hari ke depan setelah selesainya proses analisa oleh Komnas HAM terkait dengan lima ponsel yang diterima dari tim Cyber Polri ini. 5 ponsel yang diterima dari tim Cyber ini bisa diinformasikan sebenarnya detailnya ponsel milik siapa saja, apakah termasuk ponsel milik dari Brigadir Yosua Utabarat? Terkait pemilik dari ponsel, tadi Komnas HAM enggan menyebutkan secara detail pemilik siapa saja ponsel tersebut. Kemudian juga Komnas HAM telah mengatakan bahwa memang dari 15 ponsel ini ada salah satunya merupakan ponsel dari Irjen Verdi Sambo. Namun terkait dengan ponsel Brigadir Yosua ini bisa saja terjadi karena tadi kami sempat mengkonfirmasi sebelumnya kepada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufanda Manik apakah ini termasuk ponsel Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo, dan yang lainnya. Memang dari Komnas HAM, khususnya Ketua Komnas HAM Ahmad Taufanda Manik mengatakan bahwa memang ponsel yang disita oleh tim penyidik kemudian juga dilakukan pemeriksaan oleh tim Cyber Polri dan saat ini memang sudah diterima oleh tim Komnas HAM ini memang ponsel-ponsel orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut dan artinya ada kemungkinan bahwa ponsel tersebut juga salah satunya adalah milik Brigadir Yosua, Irjen Verdi Sambo. Kemudian Nasri, kita ketahui sebelumnya juga Komnas HAM sempat menyatakan bahwa mereka sempat kesulitan begitu meminta keterangan terutama soal kronologi kejadian. Apakah ini juga masih dihadapi oleh Komnas HAM atau sudah ada langkah persuasif dari tim khusus ataupun dari pihak-pihak lain sehingga dapat memberikan informasi kepada Komnas HAM dengan lengkap? Terkait dengan pemeriksaan ini juga Komnas HAM masih terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian khususnya dengan tim khusus dengan apa saja yang nantinya akan diberikan oleh tim khusus kepada Komnas HAM ini memang kami belum mendapatkan informasi yang lebih lanjut namun memang sudah diinformasikan oleh Komnas HAM bahwa terkait dengan pemeriksaan terutama dari pemeriksaan Barada Eliezer ini memang pernyataannya ataupun kesaksiannya memang cukup berubah-ubah tidak konsisten akhirnya juga tadi kami sudah mengonfirmasi bahwa nanti Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan ulang dan tidak menutup kemungkinan juga untuk memeriksa ajudan-ajudan lainnya yang memang ini adalah ajudan dari Irjen Verdi Sambo termasuk juga memang yang sudah dijadwalkan tadi sudah disebutkan juga sudah dijadwalkan pemeriksaan untuk Irjen Verdi Sambo dan juga nanti akan dilakukan pemeriksaan bulat terhadap istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati dan ini masih dalam tahap diskusi dan juga pengaturan jadwal terkait dengan pemeriksaan tersebut ya Sir kemudian terkait dengan rencana pemanggilan dari Irjen Verdi Sambo dilakukan pada hari Kamis namun yang masih tengah jadi diskusi adalah terkait dengan lokasi pemeriksaan kenapa akhirnya Komnas HAM belum menentukan lokasi pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo ini? karena kita tahu sekarang posisi dari Irjen Verdi Sambo sekarang berada di Mako Brimo untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik kemudian juga hal ini artinya Komnas HAM perlu mengkoordinasikan kepada pihak kepolisian khususnya inspektorat khusus terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM sehingga saat ini Komnas HAM belum menentukan di mana tempat pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo namun tadi juga sudah disebutkan bahwa Komnas HAM telah mengupayakan untuk melakukan pemeriksaan di Komnas HAM namun memang belum ada kesimpulan ataupun juga kepastian di mana tempat pemeriksaan Irjen Verdi Sambo oleh Komnas HAM yang akan dilakukan pada hari Kamis mendatang terima kasih terima kasih